Halo guys, welcome back to my youtube channel, kali ini giliran saya sampaikan tentang apa maknanya jika bibir kita kedutannya Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senyata saya berikan kemudahan serta kelancaran dimanapun yang ada berada Sebelumnya yang terdahulu pernah saya sampaikan tentang makna kedutan di mata Juga saya sampaikan tentang makna kedutan di jari tangan kita Untuk menyambung bahasan tersebut, kali ini giliran saya menyampaikan tentang apa maknanya jika bibir kita ini kedutan Pertanda kedutan di bibir jika pernah, maka bisa jadi anda penasaran kedutan di bibir itu apa ada maknanya Dan kalau ada, maknanya apa? Dalam kitab Primbon, Betaljemur ada makna Makna seputar makna kedutan ini bisa anda simak pada bahasa nomor 222 Adalah tanda syaraf bergetar atau bergerak alias kedutan Makna kedutan ini, bibir ini tergantung di bagian mana munculnya kedutan tersebut Oke langsung saja, berdasarkan Primbon Jawa Maka, bila bibir kita kedutan di sebelah kanan, bagian atas, maknanya adalah akan memperoleh makanan Dalam hal ini, yang disebut memperoleh makanan dapat berupa pula, diartikan sebagai mendapatkan rejeki, diperoleh, boleh diamini ya Sedangkan yang kedutannya terasa di bibir, sebelah kanan, di bagian bawah, maknanya akan memperoleh kenikmatan atau kenyamanan badan Kenyamanan badan dapat pula merujuk pada kemudahan atau keadaan makmur Sehingga makna ini pun baik untuk diamini Hal lainnya, jika kedutan terasa di bibir sebelah kiri, bagian atas, maknanya adalah akan memperbincangkan seseorang dengan saudara kita Anggap sebagai pengingat agar anda, apa yang kita perbincangkan ini bukan keburukan belaka Adapun, bila kedutannya anda dirasakan di bibir sebelah kiri, bagian atas, maka perimpun jawa menuliskannya sebagai pertanda bahwa Anda akan memperoleh pekerjaan yang sangat baik Saat ini, anda sedang mencari pekerjaan dan merasakan kedutan di bibir kiri, sebelah bawah, boleh diamini Sebagai doang, semoga terwujud akan segera Lanjut ke bagian tengah, jika bagian tengah bibir atas terasa berkedut, maknanya perimpun jawa adalah akan bertengkar Sebaiknya kita jadikan sebagai pengingat, supaya kita lebih berhati-hati atau lebih waspada dan menjaga diri kita Yang namanya bertengkar atau pendapat itu wajar, asalkan pertengkarannya ini bisa terselesaikan dengan baik Lalu untuk yang terakhir, menurut perimpun jawa juga menuliskan bahwa Jika bibir kita kedutan tepat di bagian bibir bawah, maka maknanya adalah bakal makan enak, boleh diamini Semoga betul terjadi, itulah, seperti itulah kurang lebihnya makna kedutan di bibir menurut perimpun jawa ya Boleh percaya, boleh tidak, kita jadikan wawasan saja, siapa tahu bisa menjadikan pengetahuan baru bagi kita Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu